Sesuai dengan teori hukum, benar bahwa akan diterapkan tuduhan pasal 340 pembunuhan berencana karena memang si pelaku itu sebelum membunuh korban sudah mengancam dan mengatakan kalau ibu tidak transfer 50 juta. Kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Pangdam Jaya dan juga kepada Danbom Danjaya yang ada di sebelah saya ini, keluarga korban dan kami, yaitu ibu kandung dari korban di sini, penganiayaan obdung TNI yang sampai meninggal dunia dan kami dari tim Hotman 911 dan juga di sini ada Bapak Komisi Satu DPR dan juga perwakilan dari DPD dari Aceh mengucapkan terima kasih atas transparansi hari ini yang kami terima, hari apa ini? Hari Selasa di mana Bapak dan Pemda menjelaskan kronologisnya bahkan ibu korban dikasih kesempatan bertemu dengan tersangka dan yang paling menggambirakan adalah sesuai dengan teori hukum, benar bahwa akan diterapkan tuduhan pasal 340 pembunuhan berencana karena memang si pelaku itu sebelum membunuh korban sudah mengancam dan mengatakan kalau ibu tidak transfer 50 juta akan saya bunuh dan akan saya buang ke sungai itu adalah teori perencanaan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih inilah tunangan, calon tunangan dari Almarhum dan tadi menangis-nangis dan sekali lagi Bapak Kolonel Irshad Hamdi terima kasih atas keramat-keramat hari semula saya takut datang ke Guntur ini ternyata orangnya ramah-ramah sama seperti seramahnya Pak Pemda menjelaskan oke tim Hotman Nainwan disini ada perwakilan dari AC, tim pengacara juga semua dan sekali lagi mudah-mudahan kasus ini benar-benar diponis 340 Panglima TNI Pak Namjaya dan Bapak dan Pak Namjaya terima kasih banyak dari ibunya inilah ibu korban salam Hotman Nainwan tidak dari Pak Pak tidak, cukup dari saya terima kasih terima kasih Pak 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 kunjungannya terima kasih insya Allah insya Allah pokoknya kita berbuat berbuat berbayar alhamdulillah diterapkannya pasal 340 dengan maksimal hukuman mati terima kasih kepada Pak dan Pemda menjaya yang sangat kooperatif dalam pelaku ya alhamdulillah ini berkat semua doa-doa rakyat AC berkat semua doa-doanya masyarakat Indonesia atensi langsung dari Pak Panglima TNI itu dijalankan oleh dan Pemda menjaya dengan hukuman seberat-beratnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih